What's up everybody, welcome to Hotlist bersama gue, Ricky Budiman. Fantastis, inilah para pro player dengan harga transfer tertinggi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian semua yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com, karena ada banyak sekali pembahasan seputar review game, film, dan tentunya esports. Harus diakui, skena kompetitif Mobile Legends memang punya daya tarik tersendiri untuk para penggemarnya. Nggak hanya turnamennya yang begitu hidup, para pemain profesionalnya juga mampu jadi sosok idola baru di kalangan gamer. Nama besar para pemain juga mampu mendongkrak popularitas tim esports yang dibelanya. Berita kepindahan pemain pun menjadi salah satu hal yang menarik yang patut untuk disaksikan. Misalnya, biaya transfer. Jelang MPL Season 6 lalu, berita ini pun menjadi sorotan karena satu pemain punya nilai transfer yang fantastis. Yuk, langsung aja kita bahas. Di nomor 1, kita punya Udil dengan harga transfer 300 juta. Berita paling mencuri perhatian di ranah kompetitif Mobile Legends adalah perpindahan pemain ikonis Onyx, yaitu Muhammad Udil Julian Syah ke Alter Ego. Mampu membawa landak kuning ke puncak kesuksesan dengan kemenangan beruntun lebih dari 10 turnamen bergensi Mobile Legends, Udil bikin penggemar penasaran dengan harga transfer yang harus dibayar Alter Ego ke Onyx. Kabarnya, kepindahannya memakan biaya yang cukup fantastis, yaitu 300 juta. Harga segitu nampaknya nggak seberapa. Dengan segudang prestasi dan pengalaman pemain yang terkenal, punya rasa percaya diri di atas rata-rata ini. Walaupun belum bisa mengangkat piala di MPL Season 6, kehadirannya mampu jadi pelengkap Celiboy dan Ahmad. Buktinya, di musim kemarin, mereka mampu mematahkan win streak 4 pekan milik Onyx. Enggak hanya itu, Alter Ego bisa menuduki peringkat kedua di MPL Indonesia Season yang ke-6. Yang kedua kita punya, Suns, dengan harga transfer 600 juta. Untuk mengisi posisi yang ditinggal oleh Udil, Onyx pun membawa anak ajaib lainnya, yaitu Gilang Suns dari Victim Esports. Mampu membawa trofi di gelaran tier 2, yaitu MDL, nama Suns memang semakin dikenal sebagai midlaner yang andal. Kemampuan Suns telah diakui oleh salah satu pemain veteran yang kini telah fokus jadi streamer, yakni Emperor. Di dalam MP Talk, Psycho juga mengatakan jika harga transfer Suns lebih besar dari Udil. Kabarnya, harga yang harus dikeluarkan oleh Onyx mencapai 600 juta. Kok bisa ya? Debut Suns di Onyx berhasil membawa gelar juara di ajang Midtel International Championship. Walaupun harga Suns memang mengalahkan Udil, nyatanya kemampuan Suns belum mampu mengalahkan Udil yang merupakan pro player idolanya di MPL Season 6. Di nomor 3, kita punya anti-match dengan harga transfer 800 juta. Jelang MPL Invitational, Onyx kembali harus kehilangan pemain andalannya. Anti-match telah resmi berseragam macan putih. Kabarnya, Evos harus merogoh kocek yang cukup besar untuk bisa membawa salah satu pemain offlaner terbaik ini. Evos harus membayar kepindahan anti-match sebesar 800 juta. Jika melihat dari prestasi dan pengalaman yang dimilikinya, mungkin harga tersebut sebanding dengan trofi yang telah dihasilkan untuk Onyx. Ditinggal sahabatnya ke Alter Ego, bukan hambatan anti-match untuk tetap berjuang di MPL Season 6. Sebelum kepindahannya, sempat terdengar kabar jika sang pemain terlibat berselisian dengan salah satu pemain onyx, yaitu Rassi. Sayangnya, saat debut pertama di MPLI dengan Evos, dia harus tak luk di tangan Udil dan kawan-kawan. Selanjutnya yang keempat, kita punya LJ dengan harga transfer 2 miliar. Bersama dengan Lemon, LJ menjadi pemain yang berhasil memecahkan rekor dengan memenangkan MPL sebanyak 3 kali. Bedanya, LJ membela dua tim yang berbeda, yaitu tim NXL atau Aerowolf di MPL Season 1 dan RRQ Hoshi di musim 5 dan musim 6. Sementara itu, Lemon setia dengan RRQ dan mengangkat piala di MPL Season 2, 5, dan 6. Dari keempat nama-nama di atas, LJ jadi pemain yang punya harga fantastis. Pasalnya, Evos harus mengeluarkan biaya sebesar 2 miliar untuk bisa membawa LJ ke skuadnya. Melihat prestasi yang diraih oleh sang pemain, wajar jika harga transfernya melebihi 4 pemain di atas. Yang kelima, Lemon dengan harga transfer 15 miliar. Siapa yang tidak kenal dengan pemain yang satu ini? Pemain dengan segudang prestasi di tim maupun individu ini, ditaksir sebesar 15 miliar untuk biaya transfer. Harga ini pun disebutkan langsung oleh CEO RRQ yaitu Andrian Paulin, Pak AP. Memang, harga sebesar itu termasuk kategori luar biasa untuk seorang pemain profesional di Indonesia. Namun harganya tentu sebanding dengan kemampuan dan kiprah Lemon di skena kompetitif Mobile Legends. Walaupun harganya sudah ketahuan, sang pemain masih betah berada di RRQ Hoshi hingga sekarang. Rasanya harga fantastis Lemon membuat tim-tim e-sport lain ogah menggelontorkan dana selangit dan lebih memilih investasi ke pemain-pemain yang lebih muda. Selain Lemon, ada juga Aura EVOS yang ditaksir dengan harga 15 miliar. Bocoran ini langsung disebut oleh Mas Deyan dari manajemen EVOS pada MP Talk. Nah, kalau menurut kalian, pemain mana lagi nih yang harga transfernya bisa setara atau melebihi Lemon dan Aura? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, buat kalian semua yang suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di ispl.id biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Akhir kata, gue Riki Budiman. Sampai jumpa lagi di Hotlist selanjutnya. Peace out. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax